Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bungkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Ya pemirsa, pemerintah Provinsi Bungkulu akan memberi sanksi kepada aparatur sipil negara atau ASN yang menambah libur lebaran. Cuti lebaran ditegaskan hanya sampai 25 April. Sekretaris daerah Provinsi Bungkulu Hamka Sabri menghimbau aparatur sipil negara atau ASN tak menambah hari libur lebaran. Cuti libur lebaran hanya sampai tanggal 25 April. Meski Presiden Joko Widodo menghimbau ASN agar menunda jadwal kepulangan mudik lebaran untuk menghindari penumpukan kendaraan. Hamka mengungkap arus balik di Provinsi Bungkulu tak terlalu berpengaruh kemacetan. Pasalnya, hingga saat ini situasi arus lalu lintas ramai lancar. ASN yang menambah libur lebaran akan diberikan sanksi tegas berupa pengurangan tambahan penghasilan pegawai atau TPP. ASN untuk tidak menambah jadwal ibur, kecuali memang dia sakit atau berhalang penting. Kalau berhalang penting ikuti prosedur tapi harus ada izin. Kalau dia memang ada izinnya dan lain-lain dapat dipertimbangkan oleh pimpinannya, ya boleh, tidak masalah. Tapi kalau tidak ada, dia tanpa keterangan, pasti ada sanksi. Sanksinya sendiri ini apa Pak? Kita perlu disampai tahu dengan suhu ASN. Sanksinya ada sanksi tegas kalau memang dia tidak. Lucia Mayangsari, TFR Ibungkulu melaporkan.